Intro Kisah Keluarga Nabi Hafsah binti Omar Kelahiran dan pernikahan Hafsah Ini adalah kisah tentang salah satu umul mu'minin Hafsah binti Omar R.A. Hafsah dikenal sebagai sawamah dan kawamah yakni wanita yang rajin perpuasa dan melaksanakan ibadah sholat malam Ia juga dipercaya meneruskan tanggung jawab untuk menjaga Al-Quran Ayah Hafsah adalah Umar bin Khattab R.A. Sahabat Nabi Muhammad SAW dan merupakan khalifah kedua yang meneruskan perjuangan setelah Abu Bakar Ashidi Seorang lelaki hebat yang keislamannya mengangkat kejayaan Islam Hijrahnya menjadi kemenangan dan kepemimpinannya penuh dengan keadilan Ibu Hafsah bernama Zainab binti Maz'un Saudara perempuan sahabat terkemuka Usman bin Maz'un Usman bin Maz'un adalah muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang-orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah Paman Hafsah adalah Zaid bin Khattab yang ikut dalam perang badar dan perang-perang lainnya bersama Nabi Muhammad SAW dan meninggal sebagai syahi dalam perang yang mamah Umar bin Khattab pernah berkata tentang Zaid Dia telah mendahului ku dalam meraih dua kebaikan Dia masuk Islam sebelumku dan gugur sebagai syahid sebelumku Sedangkan bibi Hafsah adalah Fatimah binti Khattab Ia adalah istri Zaid bin Zaid Salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga Fatimah binti Khattab termasuk salah seorang wanita yang pertama masuk Islam Salah satu saudara Hafsah adalah Abdullah bin Umar RA Seorang ahli ibadah, zuhud, taqwa dan ulama besar Bahkan Rasulullah SAW pernah memujinya Sesungguhnya, Abdullah adalah seorang yang soli Hafsah lahir di Mekah lima tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi Sebelum Umar bin Khattab mengenal Islam Ia merasa malu ketika Hafsah lahir dengan mitos Arab Jahiliyah Bahwa kelahiran anak perempuan adalah aid atau sebuah berita yang memalukan Namun setelah masuk Islam, Umar bangga kepada anaknya yang menjadi penghafal Al-Quran dan penjaga musaf pertama di dunia Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslim tidak dapat sholat di depan Ka'bah Mereka merasa takut Namun setelah Umar menyatakan masuk Islam, ia dengan berani menentang orang-orang Kurois Sehingga kaum muslim dapat sholat di depan Ka'bah dan mereka pun sholat bersama Islamnya Umar adalah salah satu faktor kejayaan dan kekuatan Islam Sejak itu keluarga Umar bin Khattab yang penuh berkah hidup di bawah naungan ajaran agama Islam Dan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW Hafsah yang saat itu baru berumur 10 tahun akhirnya memeluk agama Islam Ketika Hafsah beranjak dewasa, ada seorang sahabat yang meminangnya Ia adalah Hunais bin Huzafah Hunais masuk Islam melalui Abu Bakar Ashidik Hunais adalah seorang yang termasuk memeluk Islam pada masa-masa awal Dia pernah dua kali mengikuti hijrah yakni ke Habasyah dan ke Madinah Kala itu kekejaman dan intimidasi orang-orang musyrik semakin meningkat Hunais membawa hasso hijrah ke Madinah Setelah mendapat izin dari Rasulullah SAW Di tempat baru ini, pasangan suami istri ini hidup berdampingan dengan kaum Ansar Dan kebahagiaan semakin bertambah setelah Rasulullah juga tiba di Madinah Hunais, suami Hafsah, ikut dalam perang badan Ia berperang sangat gigi Dalam perang tersebut tubuh Hunais penuh luka Tapi ia terus berperang untuk menegakkan kalimat Allah Hunais kembali ke Madinah dengan membawa luka yang parah Hafsah sempat merawat Hunais sampai suaminya tersebut meninggal dunia Hunais meninggal sebagai syahid Rasulullah bersama kaum muslim menguburkan jasadnya di Baki Berdampingan dengan kuburan Osman bin Maz'un Hafsah yang saat itu berusia 18 tahun menjadi seorang janda Umar sangat sedih dan nasib putrinya yang masih muda tetapi sudah menjadi janda Akhirnya setelah berfikir panjang, Umar memutuskan untuk mencarikan seorang suami yang dapat mendampinginya Kemudian Umar bin Khotab pergi ke rumah Abu Bakar Ashidik Wahai Abu Bakar, jika engkau mau, saya nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar bin Khotab Namun Abu Bakar hanya diam, tidak menyahut sedikitpun ucapan Umar Umar merasa sedih dan kecewa Diamnya Abu Bakar berarti adalah sebuah pendolakan Lalu Umar menawarkan putrinya kepada Osman bin Affan Kala itu Usman sedang berduka karena ditinggal istrinya meninggal dunia Rukoyah, putri Rasulullah Wahai Usman, jika engkau berkenan, aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar Saya akan pikirkan masalah ini Umar pun menunggu beberapa waktu Lalu ia bertemu lagi dengan Usman Usman pun memberi jawaban Tampaknya saya belum ingin menikah saat ini Mendengar jawaban Usman, Umar pun merasa sedih Umar kecewa dengan sikap kedua sahabatnya tersebut Kemudian Umar mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW Setelah Rasulullah mendengar cerita Umar, beliau berkata Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Usman Sedangkan Usman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah Tidak lama kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsah binti Umar Umar pun menikahkan putrinya dengan sukacita Umar merasakan bahagia yang tiada tara Bagaimana tidak putrinya menikah dengan seorang yang agung dan mulia Yaitu Muhammad SAW Setelah pernikahan Hafsah selesai, Abu Bakar menemui Umar dan minta maaf Mungkin kau kecewa padaku saat mengajukan Hafsah Aku tak memberikan jawaban apapun padamu Iya Janganlah engkau kesal kepadaku Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW telah menyebut Hafsah Aku tak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah Seandainya beliau tidak menyatakan maksudnya Maka aku pasti bersedia menikahinya Rasulullah menikahi Hafsah pada tahun ketiga Hijriah Tepatnya sebelum perang Uhud Dalam pernikahannya beliau memberi mahar sebesar 400 dirham Demikianlah kisah Hafsah binti Umar Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain Pertama, hendaknya kita berani dalam menegakkan atau mengungkapkan kebenaran Seperti teladan dari keberanian Umar bin Khotob dalam memerangi orang Kurois yang menentang ajaran Islam Kedua, para sahabat Nabi SAW sangat beradab dan menghargai Rasulullah Hal ini ditunjukkan ketika Abu Bakar menolak Hafsah Karena sebelumnya telah mengetahui bahwa Rasulullah akan menikahi Hafsah Kisah keluarga Nabi Hafsah binti Umar Kemuliaan Hafsah Hafsah radiyallahu anha memiliki kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan termasuk salah seorang istri yang istimewa di antara istri-istri beliau lainnya Aisyah pernah mengakui hal tersebut berkatalah Aisyah tentang Hafsah Hafsah adalah termasuk salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyaris teradenganku Namun kehidupan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari perasaan-perasaan manusiawi Sebagaimana wanita pada umumnya seperti rasa cemburu dan lainnya Untuk menghadapi persoalan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus membimbing dan mendidik para istrinya Dengan bersumber dari ajaran Allah s.w.t Pernah suatu ketika Rasulullah mencerahkan Hafsah karena rasa cemburunya dan menjatuhkan talak satu kepadanya Hafsah merasa sedih dan sangat terpukul Namun tidak lama kemudian Jibril turun dengan membawa perintah dari Allah s.w.t Agar Rasulullah s.a.w.t merujuk Hafsah kembali Jibril berkata Lalu Rasulullah s.a.w.t merujuk Hafsah kembali Sungguh kejadian tersebut adalah suatu kemuliaan Itulah kedudukan Hafsah di mata Allah s.w.t Hafsah merupakan wanita yang pandai dalam membaca dan menulis Padahal di masa itu hanya sedikit laki-laki yang pandai membaca dan menulis Apalagi kaum perempuan Sehingga ia dikenal memiliki keilmuan, pemahaman, dan ketakuan yang sangat luas Maka tak heran jika Hafsah memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah s.a.w.t Adalah Ashifa binti Abdullah Seorang wanita yang terkenal dengan kepandaian dan kebaikannya sejak jaman jahiliah Dimana pada saat itu hanya segelintir wanita yang diperbolehkan membaca dan menulis Setelah masuk Islam, beliau meneruskan pekerjaan mulianya Dengan memberikan pendidikan kepada wanita-wanita Islam Dan Hafsah binti Umar adalah salah satu muridnya Rasulullah menyuruh Ashifa untuk mengajari Hafsah Hafsah belajar dengan penuh semangat Sehingga menjadi salah seorang wanita yang paling fasih diantara wanita-wanita gurois Hafsah belajar Al-Quran dari Rasulullah s.a.w.t Ia menjadi sosok yang istimewa Karena satu-satunya penghafal yang menulis ayat di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad s.a.w.t Hafsah menuliskan ayat Al-Quran pada beberapa media Seperti pelepah kurma atau lainnya Setelah Nabi Muhammad s.a.w.t meninggal dunia Hafsah tetap melakukan kebiasaannya semasa Nabi masih hidup Ia tetap menjadi ahli ibadah Sehingga semua orang mengakui keistimewaannya dalam hal sholat dan puasa Karakter Hafsah tidak jauh dari ayahnya Umar bin Khattab r.a Ia adalah sosok wanita yang berani, berkeperibadian kuat, dan tegas dalam berucap Dan ketika sang ayah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah Hafsah tidak mengubah gaya hidupnya sedikitpun Ia tetap sederhana dan selalu mendekatkan diri kepada Allah s.w.t Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah Tidak jarang Umar bertanya tentang berbagai hukum agama kepada Hafsah Banyak juga sahabat Rasulullah yang menjadikan Hafsah r.a.w.t Sebagai rujukan mereka dalam masalah hadis dan ibadah Demikian juga saudara kandungnya, Abdullah bin Umar Yang sangat gigi dalam meneladani jejak Nabi Muhammad s.a.w.t Sering bertanya kepada Hafsah tentang tingkah laku Rasulullah di dalam rumah Hafsah menyaksikan jasa-jasa besar yang ditorehkan oleh ayahnya Ia juga melihat gaya hidup sang ayah yang tetap zuhud, dermawan, dan hadil Meskipun kejayaan dan kemenangan diraih oleh pasukan muslim di Syam dan Persia Di zaman Umar r.a.w.an, kaum muslimin berhasil menaklukkan banyak wilayah kafir Termasuk kekaisaran Persia Kala itu, Abu Lu'ah seorang beragama majusi yang kecewa atas kekalahan Persia Ia berhasil menusuk Umar saat sedang menjadi imam dalam sholat subuh Umar menderita luka berat karena tusukan tersebut Dalam kondisi ini, Hafsah menemani Umar Ia menangis ketika ayahnya meninggal dunia Hafsah hanya menangis beberapa saat Lalu keluar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi Perang Yamamah di tahun 632 Masehi Perang Yamamah dipicu oleh gerakan murtad mazal yang dipimpin oleh Musailama Al-Khazak Abu Bakar menuju Khalif bin Walid sebagai pemimpin pasukan untuk menggempur pasukan Musailama Al-Khazak Pertempuran ini merenggit sekian banyak nyawa para sahabat penghafal Al-Quran Bersama dengan meninggalnya mereka, maka banyak bagian Al-Quran akan hilang Umar bin Khotab mengkhawatirkan akan hal tersebut Saat itulah muncul gagasan melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran sebelum para penghafal lainnya gugur dalam pertempuran lain Setelah peristiwa Perang Yamamah, Umar menemui Abu Bakar dan memberikan saran mengenai rencana pengumpulan Al-Quran Sesungguhnya, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang syahid dalam Perang Yamamah Saya khawatir akan semakin banyak lagi yang gugur dalam Perang-Perang berikutnya Akibatnya, akan banyak bagian Al-Quran yang hilang bersama meninggalnya mereka Untuk itu, saya mengusulkan agar engkau mengumpulkan Al-Quran Bagaimana mungkin kita melakukan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Demi Allah, ini lebih baik wahai Abu Bakar Lalu Abu Bakar Ashidi memanggil Zaid bin Sabit Ketika Zaid telah sampai di rumah Abu Bakar, ia melihat ada Umar juga hadir di sana Lalu Abu Bakar berkata Sesungguhnya, Umar menyampaikan saran agar saya menghimpun Al-Quran Engkau adalah salah seorang penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW Jika engkau sependapat dengannya, maka saya pun bersedia melakukannya Tetapi, jika engkau sependapat dengan saya, maka saya tidak akan mengerjakannya Mendengar perkataan Abu Bakar, Zaid langsung menolak Saya tidak sependapat dengan Umar Abu Bakar dan Zaid menolak usulan Umar tersebut Karena mereka merasa Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut dan tidak pernah memerintahkan Pendolakan tersebut sangat maklum sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan Saat itulah Umar berkata dengan tegas Lantas, apa salahnya jika kalian melaksanakannya? Abu Bakar dan Zaid terdiam dan memikirkan tentang rencana itu kembali Lalu mereka berkata Demi Allah, memang tidak ada salahnya Wahai Zaid, sesungguhnya engkau masih muda dan cerdas Kami tidak meragukan kemampuanmu sedikitpun Selain itu, engkau juga penulis wahyu ketika Rasulullah SAW masih hidup Maka kumpulkan seluruh bagian Al-Quran dan himpunlah menjadi satu Maka Zaid pun mulai mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang selama ini ditulis secara terpisah pada pelepah kurma Lempengan batu dan yang dihafal oleh para sahabat Proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang terjadi pada masa kekhalifan Abu Bakar Ashidik ini Memakan waktu sekitar dua tahun Ada yang mengatakan dalam waktu kurang dari satu tahun Yakni antara setelah terjadinya perang Yamamah dan sebelum wafatnya Abu Bakar Pengumpulan pada masa khalifah Abu Bakar berhasil Dan para sahabat sepakat terhadap kesohihan dan penelitiannya Serta tidak ada tambahan dan pengurangan Lembaran-lembaran catatan yang berhasil dikumpulkan itu disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat Setelah Abu Bakar wafat, lembaran Al-Quran dijaga oleh Umar bin Khotob Kemudian setelah Umar bin Khotob wafat, Hafsah meneruskan tanggung jawab untuk menjaga Al-Quran Hal itu dilakukan atas pesan dari Umar dengan pertimbangan bahwa Hafsah binti Umar adalah istri Rasulullah Yang juga penghafal Al-Quran dan pandai baca tulis Pada masa kekhalifan Uthman bin Affan dilakukan pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan Selama ekspedisi tersebut berlangsung, Uzaifah bin Yaman sangat terkejut dengan adanya perselisihan tentang bacaan Al-Quran Yang muncul diantara tentara Muslim Setelah kembali ke Madinah, Uzaifah menemui Uthman dan berkata Wahai Amirul Mu'minin, selamatkan umat ini Sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran Seperti perselisihan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani Uthman bin Affan mengambil kebijakan untuk membuat sebuah musaf standar Pada masa khalifah Uthman bin Affan inilah, Al-Quran mulai dibukukan Kemudian Uthman mengutus seseorang kepada Hafsah r.a. untuk mengambil lembaran-lembaran Al-Quran yang disimpannya Wahai Hafsah, berikan lembaran-lembaran Al-Quran yang ada padamu untuk kami salin dalam satu musaf Lalu kami akan mengembalikannya lagi kepadamu Lalu Uthman menugaskan Zaid bin Sabit dan tiga orang dari suku Qurais Yaitu Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harids bin Hisham Untuk menyalinya dalam satu musaf Jika kalian berselisih dengan Zaid tentang bacaan Al-Quran Maka salinlah sesuai dengan bacaan Qurais Karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Qurais Zaid dan timnya berhasil melaksanakan tugasnya Setelah lembaran-lembaran Al-Quran telah selesai disalin dalam beberapa musaf Uthman mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah Kemudian Hafsah melanjutkan hidup sebagai penghafal Al-Quran dan penjaga Al-Quran Uthman mengirimkan musaf tersebut ke seluruh wilayah Islam Dan ia juga menyertakan seorang pendamping musaf yang mengajarkan bacaannya Ia juga menyuruh bawa seluruh catatan dalam Al-Quran yang lainnya Baik yang tertulis dalam lembaran-lembaran maupun musaf Agar dibakar Hafsah meninggal dunia pada usia 63 tahun Setelah wafat, ia berwasiat kepada saudaranya Abdullah bin Umar Agar mensodakohkan hartanya yang masih tersisa Demikian kisah tentang Hafsah binti Umar Rodelahu Anha Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain Pertama, kita dapat meneladani sosok Hafsah yang rajin menuntut ilmu, gemar bersodakoh, sederhana, serta rajin beribadah Seperti sholat, puasa dan menghafal Al-Quran Kedua, hendaknya senantiasa rajin membaca Al-Quran yang merupakan pedoman hidup umat Islam Woleh, 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 woleh Peace out Terima kasih telah menonton!